Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Di video kali ini saya ingin memberikan tutorial Cara membuat lampu laci dashboard pada mobil Bagaimana caranya? Simak video ini sampai habis Oke jadi yang kita butuhkan disini adalah LED stripnya Ini tadi belinya di toko elektronik Harganya 10 ribuan Yang lebih murah juga ada kayaknya Kemudian untuk bagian negatifnya sini Nanti dikasih skun ya Skunnya itu skun yang cewek Ini ada yang biru-biru itu namanya pelindung skunnya Oke kemudian kita butuhkan juga yang namanya micro switch Ini prinsip kerjanya kayak saklar kulkas ya Jadi kalau dibuka dia nyala Pas ditutup dia mati Ini nanti kita bikin buat mutusin arus pada bagian negatif lampunya Groundnya Ini dikasih kabel lagi sama skunnya juga Ini untuk ke ground Nanti kita ambil di body atau baut sekitar Jadi untuk caranya itu Kaki yang groundnya micro switch ini Ini kita sambungin ke bagian dari negatif body Oke yang skun tadi yang di LED ini ya Ini kita sambungkan ke kaki yang Dari micro switch Kakinya itu normally close Jadi ada NC Ada ground ini NO Nggak kepakaian normally open NO itu Nah Untuk bagian positif LED nya Nanti bisa kita sambungin Ke kontak ACC Kemudian Lampu senja Atau positif Aki langsung ya Jadi dia nyala Walaupun mesin mati Dia itu tetap ada arusnya Ini ditambahin lagi Kabel Karena kabelnya kependekan Kemudian dikasih skun yang cowok Skun yang cowok yang ukurannya kecil Jadi nanti pas Ngejamper Kita nggak Potong kabel Bawaan mobil Atau ngerusak kabel bawaan mobil Oke jangan lupa Siapkan juga kabel TIS Untuk mengikat micro switch nya ini Nanti di bagian penguncinya sini Oke langsung saja Pertama-tama kita buka dulu Glove box nya Oke Oke untuk posisi penempelan LED nya itu Saya ingin letakkan di bagian sini ya Nih ditempel di sini Ada tempat nih pas Untuk dudukan LED nya Oke langsung saja kita tempel LED nya Ke bagian sini Oke untuk bagian micro switch nya sudah saya Ada kabel TIS ya Di bagian pengait dari kuncian ini Glove box Ini di kabel TIS aja di bagian sini ya Nanti juga kita coba Kalau misalkan glove box nya ditutup Dia mati atau enggak Kalau misalkan masih kurang-kurang Bisa digeser-geser Dipas-pasin juga masih bisa Oke untuk bagian ground nya bisa dibaut di bagian sini Bisa juga di sini atau dimana aja yang berhubungan dengan body mobil ya Ini juga bisa Atau di bagian baut airbag juga bisa ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa oke kemudian untuk cara mencari kabel positifnya ya misalkan kalian ingin menyala terus walaupun mesin mati ya caranya tuh begini kita cari dulu menggunakan test pen ya ini untuk yang bagian groundnya atau negatifnya kita hubungan ke bodi mobil nah kemudian kita cari kabelnya kita tusuk aja nah ini menyala berarti kabel ini dia walaupun mesin dalam keadaan mati dia tetap hidup nah ini ya kabelnya atau misalkan kalian menggunakan fused tab fused tab yang seperti ini mencari screen yang nyala terus juga bisa nih sekringnya nyala terus bisa juga diambil dari sekring yang ini tapi untuk kalian yang ingin nyambungnya ke kontak ACC kalian bisa menghubungkannya ke positif Socket Lighter ya untuk mencari kabel positifnya juga sama ya di belakang sini menggunakan test pennya kalau kalian ingin menyambungnya ke lampu senja juga bisa sama caranya pencari kabelnya itu jadi kita sudah menggunakan test pen nah cara carinya itu kita Nyalakan dulu lampu senjanya ya ini lampu senjanya sudah hidup kemudian kita cari kabelnya nah untuk mobil ini daya Susigra atau Toyota kali ya kabelnya itu warna biru nih di bagian sini tuh dia udah nyala kalau lampu senjanya dinyalain kalau lampu senjanya lampu senjanya dimatiin dia eh mati enggak nyala Hai atau bisa juga disambungkan ke tombol hazard atau panel AC sini jadi kalau misalkan pakai skun yang seperti ini ya skun cowok yang ukuran kecil ini jadi penyambungannya itu tanpa merusak kabel bawaan mobil nih misalkan kita mau ke positif aki langsung tinggal ditancapin aja seperti ini nanti tinggal disolasi ya supaya lebih kenceng nah ini LED nya langsung nyala ya uh terang ya ternyata ini kalau Microsoft kita tekan itu pati LED nya kalau kita lepas di nyala oke jadinya untuk bagian negatifnya saya tempelin disini menggunakan murus sama baut tadi maunya disini ya cuman kayaknya bakalan mentok di sama dudukan ini laci glovebox nya itu positifnya nih kabel kabelnya tinggal di rapin aja saya menyambunginnya ke lampu senja aja ya enggak ke positif aki langsung Oke kalau itu semua sudah selesai tinggal kita pasang kembali glovebox nya ke dudukannya jadi ini laci glovebox mobilnya sudah terpasang ternyata untuk dudukan micro sheet nya sudah pas ya jadinya enggak usah diubah-ubah lagi kalau lacinya ditutup dia akan mati dan kalau lacinya dibuka lampunya akan menyala oke kalau begitu sekian dulu video kali ini cara membuat lampu laci dashboard di mobil jangan lupa like share comment dan subscribe channel ini bila kalian merasa video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh